musik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merhaba dan selamat datang Sumpahnya di vlognya sahabat salam Dan di video kali ini Sahabat salam sedang menunggu Adan Sholat subuh dan sekaligus Sahabat salam ingin berbagi Kepada sahabat-sahabat Situasi Para jemaah yang sedang menunggu Pelaksanaan ibadah sholat subuh berjemaah Masya Allah Banyak banget ini jemaahnya ya Subhanallah itu sahabat Masya Allah Masya Allah Masya Allah para jemaahnya Yang Sedang hitikaf Untuk Allahuakbar 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati 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 tentunya untuk para sahabat-sahabat yang mau melaksanakan sholat berjemaah atau melaksanakan ibadah umroh jika sahabat ingin mendukumitasikan sesuatu ataupun bikin video entah itu foto-foto alat yang lebih baiknya untuk ekstra hati-hati demi menjaga keamanan dan keselamatan para sahabat karena sangat kasihan jika nanti diambil hp-nya entah di kenakan garamah tentunya kita sendiri ini jamahnya banyak banget subhanallah disimpanin masih banyak yang iktikaf subhanallah ini benar-benar sudah mulai rame dan sudah mulai kembali normal tetapi perlu diketahui oleh para sahabat-sahabat semua protokol kesehatan masih sangat dijaga ketat keselamatan diutamakan jadi untuk para sahabat-sahabat harus betul ekstra hati-hati walaupun sudah mulai dibuka lebar tapi untuk keamanan keselamatan itu masih diutamakan oleh petugas kepolisian dan perlu ekstra hati-hati jika mendokumentasikan kenangan ini kayaknya ada petugas juga tuh sahabat ada petugas juga tuh ada petugas tuh diambil video hp-nya makanya kita harus betul-betul ekstra hati-hati ini menjaga keamanan dan keselamatan para sahabat dan kita mau jalan-jalan ke depan ini masih banyak banget walaupun saya sudah melaksanakan ibadah sholat subuh ternyata ya maafnya masih banyak banget ini Masya Allah tidak hanya itu perlu diketahui oleh para sahabat-sahabat semua walaupun walaupun sahabat mau berbagi di Masjidil Haram saya sering wanti-wanti kepada sahabat-sahabat semua selain dari kita mau mendokumentasikan kenangan atau foto-foto yang harus diwaspadai walaupun kita mau memberi di Masjidil Haram kita harus ekstra hati-hati juga dikarenakan selain jadi pusat incaran dari petugas-petugas Masjidil Haram tentunya kalau kita tidak betul-betul ekstra hati-hati kalau ingin memberikan sedekah kepada petugas Masjidil Haram tentunya kita sendiri yang jadi korban makanya setiap kali saya mau berbagi kepada petugas saya selalu memberikan secara sembunyi-sembunyi demi keamanan dan keselamatan sahabat-salam ini sedekahnya sahabat-salam mudah-mudahan diganti dengan yang lebih baik lagi yang mudah-mudahan juga semuanya yang mau bersedekah di Masjidil Haram ini mudah-mudahan dapat gantinya yang lebih baik lagi dan semuanya InsyaAllah bersedekah di sini InsyaAllah InsyaAllah ini petugas zam-zam petugas zam-zam sekarang ini ya ngasihkan ke ini dan informasi penting kepada sahabat-sahabat semua jika sahabat mau memberi kepada petugas pesendil haram alam lebih baiknya untuk memberi secara sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan dengan petugas-petugas yang lain agar kita lebih safety dan lebih aman dan kalau pun kita mau mendokumentasikan kenangan bikin video harus ekstra hati-hati jangan mendekati pagar yang sudah digariskan karena barusan banyak jam-jam yang diambil hatinya dikarenakan foto-foto atau bikin video di batasan batayan yang sudah dilarang jadi untuk para sahabat-sahabat semua informasi penting untuk kalian yang mau melaksanakan ibadah umroh sholat berjemaah untuk tidak melakukan hal-hal yang sangat dilarang oleh petugas kepolisian dan kita mau cari dulu yang lain masih ada temannya insyaallah ya ini bagian bersih-bersih selamat menikmati selamat menikmati masalah jujur banget masalah yang dikasih juga jujur ya jadi karena ini untuk perempuannya jadi nggak bisa masuk kita jadi harus ini sudah dikasih dan terima kasih saya ucapkan untuk sahabat-sahabatku semuanya dimanapun kalian berada mudah-mudahan sahabat semua diberikan kesehatan diberikan panjang umur dan diberikan kesempatan bisa segera sampai kebali Allah bisa segera menjalankan ibadah-ibadah haji amin dan sebelum saya tutup saya doakan dari masjidil haram mudah-mudahan sahabat semua diberikan kesehatan diberikan panjang umur dan yang sakit mudah-mudahan Allah segera akan angkat penyakitnya dan yang punya banyak hutang mudah-mudahan Allah segerakan lunasi hutangnya dan bisa segera sampai kebalit Allah bisa segera menjalankan ibadah umur dan ibadah haji amin ya rabbal alamin jadi informasi yang sangat penting sekali untuk ketahui para sahabat sebelum saya tutup kalau sahabat ingin memberikan sesuatu di masjidil haram harus betul ekstra hati-hati dan harus waspada karena kan saya masih trauma dengan kejadian kemarin ketika saya ngasih secara terbuka ternyata saya menjadi incaran para petugas-petugas haram dikarenakan mereka ingin semuanya itu dapat bagian makanya sahabat salam harus agak sedikit menjauh karena itu untuk sahabat-sahabatku semuanya lebih baik ekstra hati-hati dan kalau pun ingin mendokumentasikan sesuatu harus melihat situasi dan kondisinya dan saya tutup dulu sekian dari sahabat salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh